Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bapak Ibu Perkenalkan, saya Bela Rahmada Mayanti Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas BGRI Kanjuruhan Malang Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas saya Mengenai asesmen pada kasus Diana Sebelum masuk pada jawaban Perkenalkan saya untuk membacakan terlebih dahulu Kasus Diana Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru Anda adalah seorang wali kelas 4 SD Yang memiliki anak didik usia 10 tahun Bernama Diana Wali kelas 3 nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal Dari teman-teman lainnya di kelas Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya Selama masa PJJ kemarin Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir Dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 Di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Dan ulangannya menunjukkan nilai buruk Namun demikian ketika materi dan tugas ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual Diana dapat menjawabnya Nah berdasarkan kasus tersebut Cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana yang pertama Yaitu adalah melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu Yaitu asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif Asesmen kognitif untuk mengetahui kemampuan awal Diana Sedangkan asesmen non-kognitif digunakan untuk mengetahui gaya belajar, minat, dan bakat Diana Setelah diketahui gaya belajarnya Guru dapat menentukan asesmen formatif dan asesmen sumatif yang sesuai dalam kasus Diana Kemungkinan besar Diana memiliki gaya belajar auditori Sehingga guru dapat menggunakan asesmen lisan untuk menilai kemampuan Diana Jenis asesmen yang akan saya berikan kepada Diana adalah tes lisan Pertimbangannya Yaitu karena berdasarkan informasi dari wali kelas 3 dan hasil asesmen diagnostik Kesimpulan yang dapat diambil dari asesmen yang dipilih Yaitu kita harus memberikan asesmen yang sesuai dengan gaya belajar, profiling, kebutuhan, serta minat peserta didik Apabila kita tidak melakukan asesmen yang sesuai Maka akan berdampak negatif pada hasil belajar peserta didik Terima kasih telah menonton!